Suatu hari kelinci merah sedang bersedih karena kelinci merah tidak bisa melompat seperti teman-temannya. Teman-teman kelinci merah dapat melompat dengan baik dan tinggi. Kelinci coklat menemui kelinci merah dan bertanya kenapa kelinci merah tidak ikut melompat bersama-sama. Aku takut melompat karena aku takut jatuh, kata kelinci merah. Coba saja dulu merah, bila tidak mencoba maka kamu tidak akan pernah tahu. Ayo aku ajarkan melompat, melompat sangat menyenangkan, kata kelinci coklat. Kelinci coklat memberikan contoh melompat-lompat kecil di tempat. Kelinci merah mengikuti kelinci coklat melompat-lompat kecil. Kepercayaan diri kelinci merah meningkat karena bisa melompat kecil. Bagus sekali merah, ayo melompat lebih tinggi, kata kelinci coklat. Kelinci merah semangat mengikuti kelinci coklat melompat lebih tinggi. Kelinci merah dan kelinci coklat senang melompat-lompat bersama-sama. Lalu mereka melompati kayu kecil, melompati genangan air, melompati batu, ada sebuah batang pohon besar. Kelinci coklat berhasil melompati batang pohon besar. Kelinci merah jadi menangis. Merah gagal itu biasa. Dulu aku juga tidak mahir melompat tinggi. Dicoba terus sampai bisa. Yuk coba lagi ajak kelinci coklat. Kelinci merah mencoba lagi. Lagi. Dan lagi. Akhirnya kelinci merah berhasil melompati batang pohon besar. Kelinci merah sangat senang bisa melompati batang pohon besar. Sekarang kelinci merah bisa melompat-lompat. Dan dapat melompat-lompat bersama teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.